Intro Pemerintah kolonial Belanda mengakui banyak mistik dalam perang Aceh Hal ini yang membuat pejuang Aceh susah untuk ditaklukkan Salah satunya tentang keterlibatan pawang rimung Pria yang akrab dengan harimau dan binatang hutan lainnya Dalam satu kelompok pejuang Aceh selalu ada satu atau dua orang pawang rimung Hal itu pula yang kemudian menarik perhatian H.C. Zenggraf Mantan redaktur surat kabar Jaffa Bode yang tersebit di Batavia Ia datang ke Aceh mencari tahu dan membuat reportasi perang dan keberadaan pawang harimau tersebut Ia berhasil menemukan salah satu pawang harimau itu di daya di bagian barat Aceh Dalam buku Aceh H.C. Zenggraf mengungkapkan keganjilan-keganjilan dari pawang harimau tersebut Kemampuannya menjinakkan harimau liar Mengalahkan kemampuan pawang harimau di sirkus-sirkus Eropa Tentang itu ia menulis Kalau saya ceritakan mengenai pekerjaan pawang harimau Maka kita akan menggelengkan kepala Mereka jauh lebih mengenal kebiasaan-kebiasaan dan sifat dari harimau serta badak Dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam sebuah buku barat Bawang harimau Aceh mendapat ilmu menjinakkan binatang buas itu secara turun-temurun Dan untuk itu mereka sering hidup mengembara dalam hutan bersama binatang liar Mereka sangat dihormati dalam masyarakat Pekerjaan utama mereka adalah mengusir harimau-harimau liar yang turun ke pemukiman penduduk Tetapi kemudian dalam perang kolonial Belanda di Aceh Keberadaan pawang harimau menjadi lebih spesial Mereka menjadi pemandu di hutan Menangkap harimau untuk diambil hatinya Para pejuang Aceh sering diberi makanan berupa sepotong hati harimau Karena itu pria-pria pejuang Aceh memiliki sifat buas dan beringas Dalam perang menyerupai sifat-sifat harimau Tapi HC Zenggraf mengakui hanya mendapat informasi yang sangat sedikit Keberadaan para pawang harimau dalam perang Aceh tersebut Pawang harimau yang ditemuinya tidak mau berbicara banyak Karena itu menyangkut dengan rahasia, mistik, jampi-jampi dan formula-formula tertentu Yang tidak akan bisa dipahami oleh kebanyakan orang Apalagi orang barat seperti dirinya Untuk menjadi pawang harimau, seseorang dipersiapkan dari kecil Biasanya ilmu untuk menaklukkan harimau itu Diwariskan secara turun-temurun dari satu pawang harimau Kepada anak atau kerabatnya Mereka dari kecil diajari dan mempelajari kebiasaan harimau Mengembara dalam hutan dan mempelajari ilmu kebatinan Salah satu pawang harimau yang paling terkenal dalam sejarah perang Aceh Dengan Belanda adalah Raja Tampe Dalam pasukan Cudmutia di kawasan Keretau Aceh Utara Pangnanggro, suami Cudmutia dan pasukannya Bisa bergerilya dalam Belantara Karena ada Raja Tampe sang penakluk harimau Malah ketika Cudmutia dan Pangnanggro syahid dalam perang Raja Tampe yang mengasuh Raja Sabi Putra Cudmutia dalam hutan Belantara Menghindari kejaran pasukan Morswase Belanda Raja Sabi tetap hidup dari satu Belantara ke Belantara lainnya Menjadi simbol perjuangan rakyat Keretau Selama Putra Cudmutia itu masih hidup Perang di wilayah Keretau tak pernah reda Dan itu semua bisa terjadi karena Raja Tampe si pawang harimau yang mengasuhnya dalam rimba Dan itu adalah kita yang terakhir PEMBICARA 1 BABBES PEMBICARA 2 Uitas pandisi